Musik Upaya menguatkan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam empat pilar MPR RI terus dilakukan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih. Empat pilar MPR RI itu adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Sosialisasi itu dilakukan untuk menguatkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme kepada warga masyarakat. Sosialisasi dihadiri peserta yang melibatkan Junior Semper Internasional atau GCI Semarapura Kamis 6 Mei. Politisi senior dari Partai Golkar ini menyebut kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan sebagai benteng diri guna menepis paham-paham radikal yang ingin merongrong keutuhan NKRI. Pria yang lebih akrab dipanggil Demer ini pun menegaskan bahwa moral dan karakter para pemuda yang bersendikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus terus diperkuat agar tidak tergerus oleh budaya-budaya luar yang terus merusak para generasi dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya empat pilar kebangsaan, politisi yang gemar naik motor ini juga memberikan motivasi kepada pemuda agar tidak takut mencoba berwira usaha. Dalam sebuah usaha, kegagalan adalah hal yang wajar ketimbang tidak pernah mencoba. Sementara itu, hadir juga putus surya Triana Dewi sebagai pembicara dalam acara tersebut. Perempuan yang akrab di sapa Dewi STD menekankan pentingnya personal branding atau menjadikan diri sebagai branding agar lebih dikenal dan dipercaya dalam dunia bisnis. Acara tersebut juga dihadiri 2021 Lokal Presiden GCI Semarapura, Wakil Ketua DPRD Kelungkung dan Pengurus DPP Ormas MKGR. Tim Bali Ekspres melaporkan.